Selamat datang semua di Feature Artist Interview, Indonesia International Piano Competition. Hari ini kita akan ditemani oleh pianist Nia Sujati. Selamat datang, Ci Nia. Selamat datang, terima kasih. Thank you banget udah datang hari ini untuk ngobrol-ngobrol sedikit dengan kita. Aku mau mulai dengan nanya sedikit tentang backgroundnya Ci Nia. Jadi, CINia dulu mulai belajar piano itu seperti apa? Pengalaman-pengalaman CINia, maksudnya belajar, segala itu seperti apa? Boleh diceritakan sedikit? Jadi, saya memulai pendidikan musik itu dulu dalam bentuk grup kelas. Kalau mungkin Edith tau, namanya itu KMA. Kursus Musik Anak. Kita kayaknya semuanya jebalan KMA. Jadi, kayaknya isi Indonesia ini mungkin start dengan seperti itu kan. Terus, habis dari Yamaha itu berlanjut terus sampai high school. Di Yamaha juga. Lalu, bachelernya ngambil di University of Klita Harapan. Terus, sempat ke Jakarta Conservatory of Music. Terus, buat graduate degree-nya di Indiana University. Jakob School. Performer Diploma. Performer Diploma. Jadi dulu kalau misalnya CINia, apa namanya? Berarti udah dari kecil ya? Jadi gak pernah berhenti ya Les? Gak pernah. Untung. Cini banget ya. Awet gitu loh. Awet. Awet banget. Jadi, kenapa dong CINia pas itu memutuskan untuk jadi musisi? Kenapa Ci? Sebenernya lebih natural aja ya. Waktu pertama kali dimasukin memang kan parents yang masukin buat ngeles gitu. Tapi, untungnya sih secara natural suka banget sih sama musik gitu. Sampai akhirnya pas ngambil degree, pas University juga ya natural aja pengen ngambil musik gitu. Kayak I cannot imagine my life ngambil misalnya accounting atau ekonomi gitu. Kayaknya mungkin karena udah belasan tahun juga ya belajar musik jadi memang udah suka banget sih sama musik. Gak pernah ada sebel-sebelnya gitu Ci? Sebel pasti ada lah ya. Maksudnya kan dulu kalau Yamaha tuh sering banget bikin competition kayak gitu-gitu. Jadi, kadang-kadang mungkin ada moment-moment yang wah susah juga ya gitu. Tapi ya finally lanjut terus sih. Lanjut terus. Oke. Terus kalau misalnya pengalaman Cinia pas dulu di US misalnya gitu. Because like you did both your studies kan di sini dan di sana gitu misalnya. Is there anything different gitu mungkin yang dialamin di sini sama di sana? Mungkin secara environment kali ya. Maksudnya dengan apa? Dengan mereka punya facility gitu. Dengan tenaga pengajar gitu. Dengan library yang lengkap banget. Bener banget. Resourcesnya gitu. Bener bener bener. Mungkin mereka sangat terbuka ya dengan maksudnya kalau kita belajar piano literature. Something like that. Lecturer nya tuh lebih terbuka dengan apa? Pertanyaan gitu. Jadi kayaknya secara environment, secara resources, semua lebih mendukung sih. Dan mereka juga banyak sekali kayak concert, seminar yang which is very motivating dan inspiring kali ya. Ya. That sounds so amazing. Nah sekarang kan Cinia di sini di Jakarta ngapain aja? Ngapain ya? Ngajar, ngajar. Ngajar. Jadi kan apa namanya Cinia di sini banyak ngajar banget. Dan aku tahu bahwa Cinia ngajar dari yang anak-anak kecil sampai yang udah gede-gede juga kan ya? Ya, university. University level. Jadi, can you tell us a little bit gitu misalnya teaching philosophy nya Cinia tuh sebetulnya apa sih tentang musik? Dan apa namanya, apakah ada bedanya lah gitu misalnya? Karena range, your range of students are like age range nya tuh gede banget gitu loh. Iya bener bener bener. Iya mungkin kalau ngomongin tentang teaching philosophy, mungkin karena saya merasa education terutama di bidang musik itu, I think it's very important ya for kids gitu. Jadi, saya selalu gak pernah melihat bahwa harus bertalenta gitu, baru bisa belajar musik gitu. Karena ada, maksudnya dulu saya merasa ada stigma bahwa kalau kita belajar piano tuh harus kita tuh bertalenta, Atau kita tuh harus punya set of skills baru bisa dibilang, she is a musician atau she is a pianist gitu. Tapi menurut saya, apabila setiap anak tuh bisa punya opportunity buat ada exposure ke musik, I think it would be very great ya gitu. Dan menurut saya, kalau di luar negeri itu kan banyak sekali museum, banyak sekali art center, yang mungkin sebenarnya sedikit banyak membantu anak-anak untuk punya exposure ke musik gitu. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin dengan belajar musik gitu, udah salah satu exposure yang paling bagus ya untuk mengerti tentang art, mengerti tentang musik, mengerti tentang history dan banyak hal lagi gitu. Mungkin itu sih yang paling penting gitu. That's really amazing. Gak pernah kepikiran loh yang soal apa namanya, you don't have to always have talent in order to be ini soalnya, karena memang benar sih kalau kita ngomongnya yang penting latihan. Iya. Karena kan memang harus ada effortnya ya gitu. Maksudnya kalau misalnya talent gak di match sama effort juga mungkin jadinya juga gak akan terasahkan gitu. What about ada cerita-cerita lucu atau cerita-cerita berkesan gitu misalnya soal ngajar? Cerita-cerita lucu ya. Menurut saya kalau saya ketemu dengan apa yang tadi seperti yang Edith pernah tanya sih maksudnya dengan berbagai macam age range yang begitu luas, sebenarnya fun things and funny thingsnya sebenarnya dari situ gitu. Maksudnya kalau ngajar anak kecil gitu dengan anak yang remaja dengan dan saya juga punya murid-murid tuh yang udah umurnya misalnya 50-60 tahun juga. Bener-bener dewasa ya gitu. Bener-bener dewasa gitu. Jadi fun thingsnya ya kayak gitu terkadang. Maksudnya ketemu berbagai jenis orang dengan begitu banyak personality itu menurut saya udah memorable banget ya. And that's amazing ya karena gak kayak gak ngaruh mau umur berapa, mau experience-nya kayak gimana, mau personality-nya kayak gimana. Tapi kan kalau udah ngomongin soal musik tuh kayaknya nyambung aja gitu semua. Nyambung aja. So okay next question is about your musical life. Jadi kayak Cinia sendiri sekarang masih banyak perform kah? Apakah ada proyek-proyek yang lagi dikerjakan selain mengajar? Jadi most of the time saya memang mengajar tapi saya juga sering membuat event-event sih gitu. Mungkin buat my own students tapi juga untuk yang lebih general audience gitu. Salah satunya nanti di bulan Desember saya mau membuat a charity concert. Sebagai suatu bentuk kepedulian para musisi-musisi Indonesia yang juga berbakat tapi lebih ke arah sosial gitu. Jadi how we can help other people out there through our talents gitu. Jadi saya memang juga suka bikin event sih. Just like you. So tell me about yourself. No, 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 no. Ini interviewnya soal yang sana ya bukan yang sini. Gak mau. Ya jadi saya selain bikin performance sering masih suka perform juga. Seperti kayak hari ini kan diberikan kesempatan gitu sama Edith. So happy to hear you play. Which is so amazing. Karena masih bisa perform tapi juga saya masih mengajar. Masih suka bikin series-series juga sih untuk students dan juga concert. Itu mungkin beberapa hal sih yang suka saya bikin. I think it's very wholesome ya. Jadi kayak gak cuma satu aspek aja kan. Because I also know there are a lot of kayak, Oh udahlah udah ngajar jadi gak usah perform lagi gitu misalnya. Tapi I feel like every single time kayak semakin kitanya juga masih latihan tuh semakin harus dipacu juga gitu loh. Maksudnya kitanya kadang-kadang sendiri juga kan. Iya gak sih? Benar, benar, benar. Okay, so let's talk a little bit about our men of the year. Okay. Ludwig himself. Okay. Tadi Cinia main the first movement of the Wolstein Sonata. Which is Opus 53. Kenapa milih yang ini Ci? Nah ini sebenarnya bukan milih ya. Tapi memang ini sebenarnya revisiting pieces. Ah, okay. Revisiting pieces yang memang dulu mau saya kerjakan buat recital. Gitu. Jadi memang gak milih sendiri. Loh? Jadi dipilihin? Dipilihin. Oh gitu. Iya, dipilihin. Tapi suka apa gak suka? Suka. Suka banget. Kenapa? Can you elaborate a little bit about like your approach misalnya ke sonata ini seperti apa? Karena kan ini salah satu sonata yang kalau mau dibilang one of his most famous ya maksudnya. Benar, benar, benar. Menurut saya semakin saya apa ya namanya exploration, namanya approach kayaknya semakin hari akan semakin berkembang kan. Dengan kita mengulik tentang historinya, tentang cerita dan sejarah dibalik Beethoven, the composer itself. Dan juga tentang the harmonic and what is interesting about the piece. I think saya semakin tertarik gitu loh dengan piece ini gitu. Dan melihat kehidupan Beethoven ketika ini kan di middle period kan. Dan dia mulai kehilangan pendengaran gitu. Dan begitu banyak hal menarik yang terjadi kayak misalnya the medium. Dan ada banyak sekali warna-warna suara yang menurut saya sangat misterius ya gitu. Misterius gitu. Kayak very dark at times gitu. A lot of modulation yang dan juga salah satunya ini adalah juga salah satu nickname yang dikasih Beethoven. Tapi tidak mengarah ke suatu makna tertentu kan. Right. Wallstein gitu. Kalau misalnya kita lihat moonlight atau apasionata yang juga terkenal di middle period. Kayaknya lebih mudah untuk mengasosiasikan gak sih? Betul. Harus dibawa kemana interpretasinya? Harus seperti apa gitu? Kalau ini kan benar-benar into someone gitu. Yang which is adalah patternnya dia gitu. Jadi selama saya memainkan ini tuh ada banyak apa ya? A lot of moments yang saya mencari tahu gitu ini approach-nya yang seperti apa gitu. Yang which is so interesting gitu. Dan saya percaya setiap piece semakin lama dibawakan seharusnya nanti approach-nya akan semakin, apa ya? Semakin makin personal juga gitu loh buat kita. Saya rasa itu benar-benar tentang piece grows with you kan. Jadi kan karena kitanya sendiri juga ketika kita mainin 10 tahun yang lalu, kita bukan orang yang sama. Seperti kita 10 tahun lalu gitu loh. Ya benar-benar. Itu selalu benar-benar. Jadi bisa saya tanya, ketika kamu pertama mempelajari Wallstein? Mulainya kapan? Mulainya itu mungkin udah sebenarnya dari tahun 2014 saya udah pernah mainin. Lalu sekarang mau revisit lagi. Iya. Jadi selalu ada sesuatu yang lebih banyak ya. Kayaknya kita gak bakal abis-abis deh kita. Iya benar-benar. Selalu belajar lagu. Iya. Oke, terima kasih banyak Cinia untuk menemukan kami hari ini. Terima kasih banget juga untuk permainannya. Untuk kalian yang belum menonton performance, silahkan melakukannya. Itu pasti udah up di Youtube channel kita di Indonesia International Piano Competition. Terima kasih banyak untuk menemukan kami. Dan kami menunggu sampai jumpa di event kami. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.